kemudian ada disebut inventory turnover disini yang keempat perputaran persediaan memperlihatkan efisiensi penggunaan persediaan atau mengukur kemampuan dana yang tertanam pada persediaan untuk berputar dalam periode tertentu semakin tinggi tingkat perputaran semakin efisien penggunaan sumber dayanya begitu jadi persediaannya penggunaan persediaan persediaan digunakan banyak, penjualannya juga banyak itu semakin bagus kan seperti itu, kalau persediaannya digunakan banyak tapi penjualannya sedikit alhamdulillah, maaf kalau persediaannya yang digunakan banyak tapi harga pokok penjualannya sedikit itu kan tidak bagus kemudian average days inventory yaitu persediaan rata-rata dibagi HPP dikali 360 nanti dia akan berupa hari untuk menghitung rata-rata periode menahan persediaan dalam hudang makin tinggi angka rasionya makin tidak efisien kenapa? karena banyak banget persediaan yang ada di gudang berarti lah tidak jual-jual apa? ngedon di situ di gudang terus tidak keluar-keluar tidak terjual-terjual itu kurang efisien kurang sip seperti itu nah lalu ada juga rasio keuntungan atau rasio laba mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba ada beberapa jenis rasio keuntungan diantaranya gross profit margin yaitu penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto ini gross profit oke kalau net profit itu keuntungan neto sesudah pajak kalau tadi belum dikurangi pajak gross itu kasaran jadi hanya dikurangi HPP kalau net profit keuntungan neto sesudah pajak jadi sudah dikurangi HPP terus dikurangi pajak itu kemudian ada net earning power ratio itu keuntungan neto sesudah pajak dibagi jumlah aktifah seperti itu terus yang terakhir ada disebut rasio rentabilitas untuk mengukur kemampuan menggunakan modal dalam memperoleh laba dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100% untuk lebih jelas atau untuk mengingat ingat ini tuh fungsinya apa rasio ini fungsinya apa terus rumusnya jadi sebaiknya teman-teman menuliskan rumusnya semuanya itu dimengerti dulu dipahami terus ada juga kalau teman-teman buka alaman 1.47 petunjuk jawab pengetian nah disitu ada jawaban dari soal 1 dan itu itu lingkasan 1.48 disitu ada rangkuman mungkin teman-teman bisa bawa itu kemana-mana jadi disitu udah ada nama rasionya rumusnya dan artinya dia fungsinya untuk apa disitu udah ada misalnya rasio lancar mengukur perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek dengan aset lancar oke disitu sudah dijelaskan jadi ini sudah ada rangkumannya sudah sangat memudahkan teman-teman dalam mempelajarinya ini oke sampai disini ada pertanyaan oke teman-teman yang lain oke kalau gitu coba kita lihat tes formatif 2 nomor 8 dan 9 di halaman 1.51 sudah dibuka semua nah sekarang ada pertanyaan PT Floris memiliki total aktif lancar 55 juta termasuk di dalamnya persediaan sejumlah 13 juta dengan utang lancar 15 juta maka besarnya rasio aktif lancar current ratio adalah berapa kalau current ratio atau aktif lancar berarti aset lancar dibagi utang lancar betul current ratio apa di bawah coba dilihat bungkusnya lagi teman-teman langsung buka 1.48 saja rasio lancar oke berarti apa dibagi apa berapa dibagi berapa baju ayo aset lancar aktif lancar dibagi utang lancar aktif lancarnya sama dengan 55 juta oke ini aktif lancar kemudian utang lancarnya 15 juta berarti current rasionya 55 juta dibagi dibagi 15 juta sama dengan 3,67 juta ya 15 ya ya kalau 13 juta itu termasuk di dalamnya 13 juta itu adalah jumlah persediaan oke nah kalau yang nomor 9 quick rasio quick cepet-cepetan berarti aku gak mau tunggu persediaan berarti persediaannya dihilangkan caranya persediaannya dikurangkan dari aktifa lancar berarti berapa rumusnya tadi apa untuk quick rasio aktifa cepat eh aset cepat rasio aset cepat jadi total aktifa lancar dikurangi dengan persediaannya dibagi utang lancar ya betul hasilnya berapa teman-teman yes oke gitu ya jadi teman-teman bisa latihan sendiri oke jadi dibaca dulu soalnya dia mau cari apa kemudian rumusnya gimana dan jangan lupa di subscribe subscribe , subscribe , , , , Terima kasih.